Kita beralih ke Irak saudara, permintaan manisan tradisional di kota Baghdad, Irak meningkat saat di bulan Ramadan. Warga banyak membeli manisan tradisional untuk berbuka puasa, untuk merayakan tradisi budaya sekaligus memuaskan keinginan akan sesuatu yang manis. Sesaat sebelum waktu berbuka puasa, toko-toko manisan di kota Baghdad, Irak menjadi sangat sibuk. Sejumlah pekerja mengatur dan mengemas manisan tradisional termasuk baklava dan awamah di sebuah toko manisan al-zaitun. Banyak warga berburu manisan tradisional untuk merayakan tradisi budaya sekaligus memuaskan keinginan untuk suatu makanan berbuka yang manis. Banyak yang mengatakan, kelezatan ini tidak hanya memberikan dorongan energi yang cepat, tetapi juga membawa kegembiraan dan kemeriahan di meja berbuka puasa. Di antara manisan terpopuler yang paling laris sepanjang Ramadan adalah awamah yang menggembung, baklava, dan zelabia yang renyah. Di Irak, kelezatan tradisional ini merupakan bagian penting dari makanan selama Ramadan. Harga manisan tradisional bervariasi menurut kualitas dan harga bahannya. Satu kilogram awamah di pinggiran kota Sadr, Baghdad dijual sekitar 5.000 dinar atau sekitar 60.000 rupiah, sehingga terjangkau oleh sebagian besar warga di Irak.